Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat setia dimanapun berada Masih di perbincangan kita kali ini Ya life hack for millennial Dan hari ini saya akan bahas tentang investasi Wow menarik banget kan Nah judulnya ini Judul yang menarik karena serius mau investasi emas Tonton dulu video ini gitu kan Nah maksudnya apa sih Banyak orang yang gak paham Sekarang teman-teman nih sedang trend banget Emas mau mencapai sejuta Bahkan mungkin kalau anda nonton sekarang udah sejuta Bahkan bisa jadi lebih dari satu juta Bayangin beli emas LM Saya masih ingat 6 bulan yang lalu Atau 4 bulan yang lalu lah ya Saya beli emas LM baru 600 ribuan 600-700 ribuan lah ya 690-700 ribuan Sekarang udah naik sampai ke 1 juta Wow Keren banget Lalu sekarang berbonong-bonong orang untuk beli LM Karena katanya nanti akan bisa nyampe 1,6 juta di tahun 2023 Betulkah itu? Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman harus paham dulu dengan ilmu ini Pertama Emas sebenarnya adalah alat tukar Dulu kalau anda tahu sejarahnya Misalnya nih di jaman Nabi pakai dinar gitu ya Dinar dirham Satu dinar jaman Nabi dengan satu dinar sekarang itu sama Sama-sama bisa beli domba Wow Betul gak sih? Gibas tuh bisa Domba tuh bisa Satu dinar tuh kalau gak salah berapa ya? Anda coba totalin deh Kalau gak salah sekitar 3,6 juta atau 4 juta atau 5 juta Coba di cek gitu ya Dulu bisa beli satu domba Sekarang pun masih bisa beli satu domba Bukan masalah Tentang berapa harganya dan berlipat kalinya Tapi emas adalah Alat hedging nilai Atau Mengunci nilai Kalau dulu bisa beli domba Sekarang pun bisa beli domba Nanti pun masih bisa beli domba Paham gak teman-teman semua? Jadi Kalau anda bilang ini adalah investasi Bukan alat investasi Tapi alat untuk mengunci nilai Boleh gak? Boleh Tapi harus tau ilmunya Kalau gak nanti kamu malah ditipu Yang harus anda pahami teman-teman semua Yang setelah anda tau tentang ilmu hedging nilai Emas Itu ada macem-macem Ada emas perhiasan Ada juga emas batangan Atau kita bilang LM Atau juga adalah Dinar Yang tadi ya Biasanya kepingan-kepingan gitu ya Pastikan yang pertama Surat-suratnya benar Karena bisa jadi Ada emas palsu Bisa jadi ya Tapi kalau anda beli Ketoko emas yang memang Sudah certified Atau langsung keantam Gitu ya Insya Allah itu benar Selanjutnya teman-teman semua Kenapa Emas perhiasan itu Jatuh? Yang pertama adalah Karatnya kan gak 24 karat Yang kedua Sahabat sekalian Bisa jadi Ada campuran-campuran Sehingga Sudah beda Terus yang keduanya Ada model Modelnya Model hari ini sedang keren Belum tentu Nanti di setahun-dua tahun yang akan datang Modelnya udah keren Makanya Kalau kita investasi ke emas Yang kita pakai Misalnya perempuan pakai Itu boleh-boleh aja Tapi siap-siap Untuk turun harga Ya minimal Sama lah harganya Tapi kebanyakan adalah Kalau kita jual lagi Itu bisa Lebih rendah Dari awal kita membeli Makanya saran saya Belilah emas batangan Atau LM Logam mulia Gitu ya Nah Mungkin ada pertanyaan lagi Bagusnya apakah logam mulia Yang langsung 100 gram 10 gram Apa 25 gram 50 gram Ya tergantung kebutuhan Anda Tapi saran saya Mulailah dari Yang Anda mampu Misalnya Anda cuma mampu beli 5 gram 5 gram aja Ya 1 gram 1 gram aja Yang penting bukan masalah apa-apa Yang penting adalah kontinuitas Nah biasanya Semakin pecahannya itu kecil-kecil Semakin mahal Tapi semakin pecahannya 100 gram Itu semakin lebih murah Biasanya kayak gitu Tapi saya sih anjurkan Anda Ya 5 gram 10 graman itu cukup Kalau terlalu misalnya 100 gram 50 gram Itu bisa jadi harganya nanti Nggak terlalu Signifikan perubahannya Gitu ya Oke kita lanjutkan dikit Teman-teman semua Lalu ketika kita misalnya Sudah tahu tentang Ilmu emas ini Gitu Lalu apa yang kita harus lakukan Ya teman-teman semua tergantung Apakah Anda punya uang atau enggak Itu pertanyaan saya Kalau Anda punya uang Saran saya Beli aja emas Bukan karena dia sedang naik Atau bukan karena dia turun Karena emas Sebaiknya Bukan untuk Dijual cepat Atau dibeli cepat Tapi dibeli Untuk ditahan dulu Bahkan kalau bisa 5 tahun sampai 10 tahun Yang akan datang Karena kalau emas Cuman beli sekarang Jual lagi besok Itu bisa jadi Anda Seperti berjudi Dan itu Tidak boleh Dilarang Seperti itu Gitu ya Jadi Saran saya Segera saja Anda kalau memang mau Membeli Membeli saja Kapanpun itu adalah Saat yang tepat Untuk membeli Tapi kalau Anda lihat Wah ini Mahal banget nih Aku gak mau beli sekarang Terserah Anda Gitu ya Keputusan ada di Anda Dan ingat Emas bukanlah investasi Kembali Ya Kalau Anda mau investasi Investasi terbaik apa Yang pertama sedekah Yang kedua adalah Properti Tanah Ya Tapi sebelum tanah Dan properti Bisnis Bayangin Anda dengan Modal 5 ribu Bisa dapetin 5 juta Kalau Anda cerdas Dalam berbisnis Ya Jadi Kalau Anda Tapi ingat Ada orang Ini peluang bisnis Eh hati-hati Banyak investasi bodong Banyak bisnis gorengan Saham gorengan Hati-hati Cari uangnya susah Anda Investasikan begitu mudah Tanpa ilmu yang benar Uang Anda hilang Habis-habisan bertahun-tahun Anda kumpulkan Hilang lenyap oleh penipu Yang katanya mengiming-imingi Angin surga Dengan Bagi hasil yang begitu besar Ingat Too good to be true Terlalu baik Terlalu enak Terlalu hebat Itu berarti ada sesuatu Dan kamu jangan percaya Oke Sebaik-baiknya bisnis Atau investasi Adalah sesuatu Yang bisa kita kontrol Misalnya Anda Punya usaha Dan Anda tahu Gimana cash flow-nya Dan butuh modal Dan Anda punya uang Anda bisa investasi Atau Anda lihat Adik Anda Adik Anda potensial Dan dia orang yang aman Anda bisa berinvestasi Tapi kalau Anda Anda tidak tahu ilmunya Saran saya Jangan berani-berani Untuk investasi Di suatu tempat Yang Anda tidak menguasai ilmunya Ingat Ilmu Knowledge First Baru action Jangan sampai Anda Nanti malah menyesal Karena Anda Tidak check And recheck Nah itu Sahabat sekalian Tentang emas Gitu ya Jadi saran saya Silahkan Mau beli emas Silahkan Mau nanti aja Beli emas Silahkan Tidak ada masalah Yang pasti Emas adalah Sumber kita Untuk Meng-hedging nilai Supaya Nilai saat ini Tidak kena inflasi Ingat Mungkin 10 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu 100 ribu Itu ada harganya Sekarang 100 ribu Begitu mudah Untuk hilang Begitu mudah Untuk menguap Mirip 10 ribu Zaman dulu Ya enggak Jadi bukan masalah 100 ribu 10 ribunya Tapi yang terpenting Adalah Nilainya Menyusut Atau tidak Bahkan sekarang kan ada Katanya Mau dipotong ya 10 ribu Jadi 1 rupiah 10 ribu Jadi 10 Wah Ini berarti Ada luar biasa nih Ada bahayanya juga Maka Yang harus anda lakukan Persiapkan dari sekarang Berinvestasilah Gitu ya Boleh anda Menyimpan dalam bentuk emas Nanti kita akan bahas lagi Di teori-teori yang lain Tentang bagaimana Menyimpan emas Emas simpannya dimana Oh ya ada terakhir Ini penting banget menurut saya Hati-hati dengan Nilai jual Dan nilai beli yang berbeda Sekarang ini Memang sedang naik-naiknya Tapi jumlah Harga jualnya Misalnya Harga belinya 1 juta Tapi harga jualnya Cuman Jual kembalinya Cuman 900 ribu ke bawah Itu berarti ada Rentang 100 ribu lebih Dimana itu adalah Untung dari orang Yang memainkan Permainan ini Saran saya Kalau anda tidak yakin Jangan dulu Berinvestasi Ya Karena apa Bisa jadi anda membeli Di harga yang mahal Dan menjual Di keadaan yang sedang Murah-murah banget Wawang Biswab Mudah-mudahan bermanfaat Saya Setia Furna Khalid Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel ini Terima kasih podcast Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax